Kembali di Kawasutan Sudara, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta melalui voting yang dilakukan DPRD DKI Jakarta. Riza Patria unggul dari pesaingnya Nurman Syah Lubis dari PKS. Pemilihan wakil gubernur oleh DPRD DKI Jakarta ini dilakukan dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19. Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta disiarkan langsung melalui laman Youtube Pemprov DKI Jakarta. Pemilihan wakil gubernur DKI ini sempat tertunda sejak tahun lalu setelah adanya tarik ulur dari Gerindra dan PKS soal nama calon wakil gubernur. Dari voting yang dilakukan Ahmad Riza Patria unggul dari Nurman Syah Lubis. Dari sembilan fraksi, Ahmad Riza Patria meraih 81 suara, sedangkan Nurman Syah Lubis meraih 17 suara. Suara tidak sah, ada dua suara. Melalui akun Instagramnya, Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus politisi PD Perjuangan menyampaikan ucapan selamat untuk Riza Patria setelah terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Dalam tulisannya, Prasetyo Edy menyampaikan selamat kepada Ahmad Riza Patria yang telah terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022. Semoga dapat membantu kerja-kerja gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesuai harapan warga Jakarta dan amanah. Amin. Ini ditulis oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Ucapan selamat juga disampaikan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas terpilihnya Riza Patria. Setelah Riza Patria terpilih, Anies menyampaikan kerjasama yang baik akan terjalin antara dirinya dan Riza Patria dalam memimpin ibu kota hingga tahun 2022. Yang terpilih Bapak Armat Riza Patria saya ingin ucapkan selamat dan insya Allah nanti kita bisa bekerjasama dengan baik dan saya berharap nanti proses berikutnya bisa tuntas supaya terus bisa mulai bekerja. PP nomor 12 tahun 2018 nanti proses ini dilanjutkan dengan pengusulan kepada Presiden melalui Mendagri dan sesudah itu baru kemudian pelantikan.